Intro Halo teman-teman semua, welcome to my youtube channel dengan saya dengan Sonya Sihaan Nah, kali ini saya akan membahas mengenai hipertensi Bagi kamu yang baru mampir, silahkan subscribe youtube channel saya dan like dan komen Oke, stay tune ya Mengapa kita harus tahu apa itu tekanan darah tinggi ya atau hipertensi? Karena hipertensi ini adalah satu penyebab utama meningkatnya jumlah angka kematian di Indonesia Orang yang hipertensi berisiko tinggi menerika penyakit jantung, struk, ginjal, dan pembuluh darah Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah di atas batas normal Normalnya adalah 120 per 80 sampai 110 per 70 Dikatakan hipertensi bila terjadi peningkatan di atas 140 per 90 mmHg Nah, ini adalah klasifikasi dari hipertensi ya Ada kategori normal, pre-hipertensi, dan hipertensi stes 1 dan 2 Tanda-tandanya yaitu ada migren, sakit kepala, rasa berat ditengkuk, sulit tidur, bahkan mimisan, pandangan kabur, dan mual Nah, kalau kamu merasakan hal ini berarti kamu sudah mulai kena hipertensi Penyebab hipertensi adalah keturunan, makanan mengembangannya mengandung garam, rokok, makanan berlemak, minuman keras, dan usia lanjut Penyebab hipertensi diantaranya adalah karena pola makan yang buruk Jadi, hati-hati ya teman-teman supaya tidak memakan makanan yang ini ya Nah, ini pembuluh darah yang normal ya adalah bagian atas Jadi, dia terbuka lebar Sedangkan pembuluh darah yang bagian bawah dia menyempit karena hipertensi Atau juga disebabkan oleh penimbunan dari lemak di dinding pembuluh darah Nah, akibat dari pembuluh darah yang sempit akan mengakibatkan serangan jantung dan juga penyakit stroke Nah, apa itu stroke? Stroke adalah serangan otak yang timbul mendadak Yang dapat menyerang sistem sarap dan menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian dalam waktu singkat Siaga terhadap hipertensi Jadi, kalau sudah menderita hipertensi, harus menjaga pola makan dan juga olahraga secara teratur ya Dan jangan lupa juga makan obat seumur hidup Nah, perisakanlah tekanan darah Anda secara teratur ya di tempat fasilitas kesehatan terdekat Dan jangan lupa untuk berolahraga teratur, pola makan bisnis seimbang, istirahat yang cukup Hindari faktor resiko, rendah garam, diit, gula, dan kolesterol untuk penderita diabetes Nah, ini kesimpulannya ya teman-teman Penyakit yang disebabkan hipertensi dapat dihindari dengan pola hidup yang sehat ya Hipertensi bukanlah suatu ancaman yang berbahaya Jika kita mengerti dan tahu apa yang harus kita lakukan Hipertensi tidak dapat disembuhkan ya Jadi, harus makan obat seumur hidup Namun, dapat kita kontrol agar tekanan darah kita tetap normal Nah, diperlukan juga dukungan, dorongan, serta partisipasi keluarga Dan semua pihak masyarakat terhadap penanganan bagi orang yang hipertensi Makanya, di fase kesehatan kita sering menemukan adanya namanya grup prolanis ya Nah, disitulah di grup itu adanya dukungan antar kelompok yang mempunyai penyakit kronis Demikian video saya tentang hipertensi Sampai jumpa Dan jangan lupa subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye